Hai guys selamat datang di channel boss review di video kali ini kami akan menyajikan rangkuman kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh realme 8 Pro yang bakal resmi di Indonesia simak video ini lebih lanjut hanya di boss review diperkenalkan beberapa hari yang lalu di India realme 8 Pro hadir dengan tampilan yang cukup berbeda bila dibandingkan dengan pendahulunya realme 8 Pro memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang menggunakan teknologi Super AMOLED berukuran 6,4 inci beresolusi full HD plus yang sudah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass bodi smartphone ini terbuat dari material plastik polikarbonat dengan layout kamera yang terletak di pojok kanan atas yang cukup istimewa smartphone ini sudah mendukung fitur NFC yang biasa digunakan untuk melihat saldo kartu tol di sektor dapur pacu, realme 8 Pro dibekali dengan SOC Snapdragon 720G yang berukuran 8nm SOC ini diberkuat dengan RAM berkapasitas sampai dengan 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diberluas menggunakan microSD tak lupa tersema juga baterai berkapasitas 4500mAh yang didukung fitur pengisian cepat dengan daya mencapai 50W kombinasi dapur pacu ini mampu menghasilkan skor antutu versi 8 mencapai angka 327.000 poin untuk urusan kamera realme 8 Pro dibekali dengan 4 buah kamera dengan konfigurasi kamera utama 108MP kamera ultrawide 8MP kamera makro 2MP dan 2MP depth sensor sedangkan di bagian depan terdapat sebuah kamera selfie yang memiliki resolusi 16MP pada saat diluncurkan di India realme 8 Pro dengan varian RAM 6GB dan internal storage 128GB dibanderol dengan harga mulai dari Rp18.000 atau sekitar Rp3.500.000 sebuah harga yang cukup sepadan bila dibandingkan dengan spesifikasi yang ditawarkannya setelah mengulas berbagai kelebihannya tak adil rasanya bila kami tak mengulas juga apa saja kekurangannya kekurangan realme 8 Pro menurut kami kekurangan dari realme 8 Pro yang pertama yaitu material bodi yang digunakan masih menggunakan plastik polikarbonat belum menggunakan kaca yang kedua material frame yang digunakan juga masih menggunakan plastik belum menggunakan aluminium kami rasa hanya itu sedikit kekurangan yang kami temukan pada realme 8 Pro jika kalian tak masalah dengan kekurangan tersebut maka kalian wajib untuk mempertimbangkan smartphone ini jika kalian berencana untuk membeli smartphone baru demikian rangkuman kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh realme 8 Pro yang bisa kami sampaikan terima kasih telah menonton video ini sampai habis like jika kalian suka dengan video ini share kepada teman-teman kalian dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang smartphone dari channel ini salam Bos review terima kasih telah menonton video ini